Model-model papan atas berkumpul di Praha pada acara penggalangan dana bagi anak-anak yang digelar Yayasan Teresa Maksova pada Rabu 28 November. Pagelaran busana bertajuk New Beginning bertujuan menyadarkan masyarakat terhadap masalah perumahan bagi anak-anak terlantar. Model sekaligus pendiri Yayasan Amal, Teresa Maksova, mengatakan bahwa dirinya terinspirasi setelah mengunjungi anak-anak yatim piatu. Hal pertama yang menyentuh saat mengunjungi anak-anak di rumah yatim di Praha adalah saya melihat demikian banyak anak-anak yang hidup tanpa orang tua. Republik Ceko merupakan salah satu negara yang angka anak terlantarnya paling banyak. Jika dihitung dari jumlah perkapita Eropa sesungguhnya, jumlahnya mencapai 25 ribu jiwa dan ini sangat mengejutkan. Sebagai Yayasan, kami harus berusaha bagi mereka. Kami percaya bahwa setiap anak harus memiliki sebuah keluarga. Jika bukan keluarga kandung, bisa juga keluarga angkat. Acara ini didukung oleh perancang busana Italia, Alessandro Delacqua, dan beberapa perancang busana Ceko. Model pakaian dalam terkenal, Eva Ersikova, juga hadir di atas catwalk untuk memberikan dukungan bagi Yayasan. Teresa selalu mendukung harapan para anak yatim piatu untuk memiliki kehidupan layaknya keluarga. Ini merupakan langkah penting bagi anak-anak ini. Acara ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 267 ribu dolar AS. Menambah rekor dana yang pernah terkumpul sebelumnya sejak Yayasan terbentuk yakni 1,7 juta dolar AS.